Burung Jakana Afrika Burung Jakana Afrika merupakan keluarga burung air yang mendiami lebih dari 40 negara di Afrika Sub-Sahara Mulai dari Mauritania, Sudan, Afrika Selatan, dan termasuk beberapa negara seperti Ghana, Zambia hingga Tanzania Habitat favorit mereka adalah kawasan perairan yang memiliki arus tenang sehingga mereka tidak dapat ditemukan di wilayah gurun dan hutan rimbun yang jauh dari mata air Jakana dapat beradaptasi dengan baik pada lahan basah tempat di mana mereka hidup kaki dan cakar mereka yang panjang memungkinkan Jakana untuk berjalan melintasi bunga bakung dan tumbuhan terapung lainnya tanpa tenggelam Jari kakinya yang besar dan panjang menyebabkan berat tubuh mereka dapat tersebar dengan merata di atas permukaan daun sehingga membuatnya tampak ringan Meskipun, mereka tidak mampu terbang dalam waktu lama seperti burung pada umumnya Mereka dapat meluncur dengan lembut untuk jarak pendek di atas permukaan air Jakana memiliki kebiasaan hidup berkoloni Selain dapat memudahkan dalam menemukan makanan pola hidup semacam ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan peluang bertahan hidup Makanan utama burung ini adalah serangga air tawar, larva, laba-laba, krustacea, dan molusca Mereka mencari makan dengan cara berjalan melintasi bunga bakung Ketika salah satu dari mereka melihat adanya ancaman yang mengintai mereka akan segera berteriak untuk memberikan peringatan Dengan demikian mereka yang tergabung dalam koloni akan segera sadar untuk kemudian bisa bergegas melarikan diri Predator utama terhadap burung ini adalah berang-berang, kura-kura, buaya, ular, hingga burung pemangsa Uniknya, saat mereka terancam oleh para pemangsa mereka dapat tinggal di bawah air untuk waktu yang cukup lama dengan paruh tetap terjulur di permukaan air untuk bernafas dengan nyaman Bulu mereka juga dapat memberikan insulasi untuk menjaga tubuh mereka Jakana memiliki penampilan yang serupa antara yang jantan dan betina Tetapi umumnya Jakana jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan sang betina Burung ini merupakan anomali dalam dunia burung Jika dalam dunia burung pada umumnya Merawat telur dan mengasuh anak-anak adalah tugas sang betina Dalam dunia Jakana Tugas tersebut adalah kewajiban sang pejantan Tidak hanya itu Sang betina bahkan bisa kawin dengan beberapa ekor pejantan sekaligus Dan masing-masing dari betina Juga memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri Sebagai akibat dari sistem kekuasaan ini Jika betina baru saja mengklaim satu kawasan sebagai wilayah kekuasaannya Ia akan menghancurkan telur dan membunuh semua anak burung Yang lahir dan dibesarkan di kawasan tersebut Hal ini untuk memastikan Bahwa semua burung yang lahir dan besar di sana Merupakan anak-anaknya Umumnya Perkawinan Jakana jantan dan betina Akan menghasilkan 3 hingga 4 telur Telur-telur tersebut Diletakkan di atas sarang terapung Yang telah dipersiapkan oleh pejantan Telur mengkilap Jakana Memiliki tanda kompleks Untuk membantu menjaga mereka tetap aman Dan tersamar di antara vegetasi Setelah telur-telur tersebut diletakkan dengan baik Sang betina Akan meninggalkan telur tersebut Tanpa mengeraminya Sehingga tugas mengerami telur-telur itu Dilakukan oleh Jakana jantan Sementara sang jantan mengerami telur-telurnya Sang betina justru pergi ke tempat lain Untuk melakukan perkawinan dengan pejantan lain Karena itu Burung Jakana jantan menghabiskan waktunya lebih banyak Untuk menjaga telur tersebut hingga menetas Setelah masa inkubasi Yang berlangsung antara 22 hingga 28 hari Bayi Jakana akan keluar dari telur Jakana akan menyingkirkan sisa cangkang telur Yang terdapat di sekitar sarang Kemudian menggiring anak-anaknya keluar dari sarang Dan memberikan perawatan kepada mereka Bayi-bayi tersebut akan segera belajar cara berjalan Dan berenang dan menyelam dalam beberapa jam pertama Setelah menetas Mereka akan terus tinggal bersama sang ayah Dan belajar cara mencari makan selama sekitar 40 hingga 70 hari Jakana memiliki cara yang unik dalam menjaga dan merawat anak-anaknya Ketika Jakana jantan hendak memindahkan anak-anaknya Ia akan menggendong anak-anak tersebut Dengan cara menjepit mereka di bawah sayapnya Dan ketika digendong oleh sang ayah Hanya bagian kaki anak-anak Jakana yang tampak dari luar Karena itu, sebagai akibatnya Jakana yang sedang menggendong anak-anaknya Tampak seolah memiliki kaki berjumlah banyak Padahal, faktanya mereka hanya memiliki dua kaki seperti burung pada umumnya Jika dalam kondisi tertentu Anak Jakana harus berpisah dari induknya Dan bertemu dengan predator Anak Jakana masih bisa dapat melindungi diri Ia akan bersembunyi di bawah air Sambil menjulurkan paruhnya ke permukaan Dengan cara ini Anak Jakana bisa menyembunyikan keberadaan dirinya Serta tidak mati tenggelam di dalam air Sampai saat ini Jakana Afrika dikategorikan sebagai spesies yang paling tidak memprihatinkan Dikarenakan Penyebarannya yang luas Serta populasinya yang stabil Meski demikian Burung ini juga menghadapi ancaman Terutama pada telur-telur mereka Meskipun jumlah mereka melimpah di habitatnya Burung Jakana Menghadapi degradasi habitat Banjir Pengeringan lahan basah Dan penggembalaan berlebihan Dari satwa liar lain Spesies invasif yang disebut nutria Atau tikus semi-akwatik Yang memiliki ukuran cukup besar Sering menghancurkan bunga lili air Yang menjadi bagian penting dari habitat burung Jakana Tetapi beruntungnya Jakana dapat menggunakan vegetasi terapung lain Untuk membangun sarang-sarang mereka Demikian perjumpaan kita kali ini Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5 Agar kalian bisa tahu fakta-fakta unik dan menarik lainnya Terima kasih Terima kasih